Jenazah Surna 14 tahun warga Kosambitang Rang diserah terimakan dari Polda Metro Jaya ke keluarga pada Jumat malam. Dari 47 jenazah, Surna menjadi korban pertama yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI. Kondisi jenazah yang sulit dikenali membuat polisi sangat membutuhkan data antemortem. Selain itu, tanda lahir, tato, bekas luka, riwayat hamil, dan data pribadi lainnya juga diperlukan. Itu demikian rusak berat, sehingga kami memerlukan ketelitian yang lebih tinggi, memerlukan dukungan dari keluarga korban untuk mengidentifikasi dengan lebih teliti. Kebakaran yang menewaskan 47 orang dan melukai 46 orang lainnya terjadi di pabrik kembang api PT. Panca Buona Cahaya Sukses di Kosambitang Rang, Bantan pada Kamis pagi kemarin. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih diselidiki oleh polisi.